Terima kasih pemirsa yang masih bersama kami. Pemirsa ditutupnya sejak adanya pandemi COVID-19 membuat Museum Kretek Kudus tak ada pemasukan sama sekali. Akibatnya Museum Kretek mengalami kerugian mencapai ratusan juta rupiah. Museum Kretek Kudus alami kerugian hingga ratusan juta rupiah akibat ditutupnya museum sejak Maret akibat pandemi COVID-19. Target pendapatan pun diturunkan hingga 40%. Kepala UPTD Museum Kretek Kudus Kasman Sutyono mengatakan jika pada hari normal saat bulan libur sekolah seperti saat ini kunjungan museum bisa mencapai seribu hingga dua ribu orang dalam satu minggu. Sedangkan untuk saat ini, sejak penutupan Museum Kretek dilakukan kunjungan pun dihantikan dan mengakibatkan kerugian museum yang ditaksir mencapai ratusan juta rupiah. Kasman menambahkan beberapa sumber pendapatan yang ada pada Museum Kretek diantaranya berasal dari tiket masuk dan wahana bermain ember tumpah serta waterboom dan terapi ikan. Meski belum ada kepastian dibuka kembali, namun dirinya optimis bisa mencapai target pendapatan yang telah direvisi. Apalagi sebelum ditutup, Museum Kretek telah mengantongi pendapatan sebesar 140 juta rupiah. Pajet satu menurutnya, bagi 12, berapa? Hampir 100, ya mungkin hampir ratusan juta lah, kalau tiga bulan ya. Hampir seperti itu. Kalau Maret, April, May, Juni, hampir ratusan juta, kita rugi, tidak ada pendapatan dengan sekali. Pajet diturunkan menjadi 40 persen, jadi 100 persen menjadi 40 persen. Jadi turun 60. Oh, secara nominal, berapa, Pak? Nominal sekitar 480 berapa, Pak? Sukron Hamdhani, Simpang Lima TV, melaporkan.